Inilah Perang Obor, sebuah tradisi masyarakat Desa Tegal Sambi, Kejamatan Tahunak, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang menjadi rangkaian dari kegiatan sedekah bumi. Prosesi Perang Obor yang digelar pada Senin malam 20 Mei itu dipusatkan di jalan utama Desa Tegal Sambi. Selepas waktu sholat isya, warga desa berkupul di lokasi tersebut sembari membawa obor besar yang terbuat dari gulungan daun kelapa dan daun pisang kering. Obor kemudian langsung dinyalakan dan digunakan untuk menyerang antar peserta. Dengan catatan, para peserta dalam Perang Obor ini tidak diperbolehkan menaruh dendam meski mereka saling menyerah. Kepala Desa Tegal Sambi Agus Santoso berharap pelaksanaan Perang Obor ini tak hanya menjadi sebuah kegiatan sedekah bumi saja, namun juga dapat menciptakan ide kreatif dari masyarakat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jepara. Perang Obor ini dari tahun ke tahun memunculkan inovasi-inovasi baru. Jadi menginspirasi banyak generasi muda untuk memunculkan inovasi di antaranya. Dari Perang Obor ini sudah diciptakan laku Perang Obor, melihara anak muda, varian kreasi baru Perang Obor. Terus yang lagi kita gencar, kita blow up ini adalah batik dengan motif Perang Obor. Terunya kita tuh bisa melihat kayak memacu adrenalin, karena dari satu pembawa obor dengan pembawa obor yang lain itu berperang gitu membawa obor. Oh keren banget sih. Berapa kali lihat Perang Obor ini? Oh baru ini, baru pertama kali ini kebetulan, karena sebelum-sebelumnya belum ada kesempatan untuk melihat Perang Obor ini. Tradisi Perang Obor di desa Tegal Sambi, Jepara ini telah dilakukan warga setempat sejak ratusan tahun lalu. Konon tradisi ini merupakan salah satu ritual tolak bala, setelah banyak hewan ternak di desa tersebut, banyak yang sakit. Dari Jepara, Jawa Tegah, Suryo Wijaksono, kantor beli keantara muwartaga.